Penasihat Ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi membeberkan letak kekeliruan Ibtu Rudiana saat mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurutnya ada kesalahan Ibtu Rudiana yang menimbulkan penilaian buruk dari publik terhadapnya. Padahal kata dia, jika tidak melakukan pelanggaran itu Ibtu Rudiana bahkan bisa disebut pahlawan. Meski begitu menurut Arianto Sutadi, apa yang dilakukan Ibtu Rudiana saat menangkap para terpidana jelas melanggar. Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 melakukan penangkapan terhadap para terpidana yang sedang non-krong di depan SMPN 11 Cirebon. Saat itu, Ibtu Rudiana didampingi oleh tiga anggotanya dari unit narkoba Polres Cirebon. Kalau ditinjau dari prosedur sesuai KUHAP, itu jelas melanggar. Karena tidak didahului surat perintah, tidak ada seperindik, belum ada LP dan sebagainya, kata Arianto, Rabu, tanggal 18 Juli tahun 2024. Meski sudah jelas melanggar, kata dia, namun hal seperti itu sering terjadi di lapangan. Kalau secara teoritis dari KUHAP itu jelas melanggar. Tetapi apabila dilihat dari kondisi di lapangan, hal-hal yang seperti kayak gitu sering terjadi, jelas dia. Menurutnya, saat anggota polisi menerima laporan suatu kejahatan, maka ia pasti akan melakukan tindakan terlebih dahulu di lapangan. Secepat mungkin untuk mendapatkan tersangkanya, apalagi Rudiana ini adalah ayah dari korban yang merasa dianiaya, tutur Ariantosu tadi. Sehingga menurutnya wajar apabila Ibtu Rudiana membawa anggotanya untuk melakukan penangkapan. Namun ia menyayangkan tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana dan anggotanya kepada para terpidana. Katanya waktu itu sayangnya sampai digebukin segala, disitulah dia pelanggarannya itu, kata dia. Padahal kata Arianto, Ibtu Rudiana bisa dijadikan pahlawan jika menangkap para terpidana tanpa kekerasan. Seandainya dulu Rudiana itu berjalan dengan tanpa kekerasan, itu sesuai prosedur, bahkan bisa dijadikan pahlawan, karena dia yang menangkap orang itu, sehingga ada tersangka yang dipidana, jelasnya. Namun karena adanya kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana, penilaian publik kini justru berbalik. Sayangnya karena dia pakai kekerasan sehingga sekarang yang muncul adalah dia yang melakukan kekerasan, kemudian melanggar HAM, apalagi membuat laporan palsu, tandasnya. Terima kasih telah menonton!